Halo teman-teman apa kabar semuanya semoga sehat selalu Esa Vlog mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin Terima kasih buat teman-teman yang sudah support terus Esa Vlog Yuk kita lanjutkan liputannya di rumah Luki Hakim dengan ikan-ikan predatornya Setulanya nih umur berapa ini udah berapa lama ini Saya biara ini belum ada satu tahun eh taruhlah satu tahun lah saya biara di rumah ini satu tahun ya Ini tadinya 5 ekor 5 ekor iya kecil-kecil jadi setahun ini dengan segala keterbatasan yang salah Tuhan buat dia jadi saya kasih makan dia itu pas-pasan mungkin 3 hari sekali saya kasih makan Ini setiap hari mau makan makannya apa nih kepala lele kepala lele jadi setengah badannya ke arah kepala Jadi kepala lele ini udah mulai nggak bisa ini udah 80 cm lebih Dan namun kita ada lima ekor disini Ini sekarang biar satu Satu pun ini juga cepat atau lambat harus diganti ke yang lebih lebar Kalau panjang ya oke dikasih yang 3 meter bisa Ini kan 2 meter atau 1,5 meter ya Ini 2 meter Ini 1,5 Ini 1,5 ya ini 1,5 Paling nggak itu lebarnya 1 meter supaya dia itu bisa muter dengan nyaman Ini menjadi kendala kalau kita beli dari kecil Apalagi cuma akwariumnya sebagusnya Aduh udah itu sebentar doang lah pasti Sampai sekarang ini dikasih makan berapa? Saya ngasih makannya 3 hari sekali 3? 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari sekali Cuma kadang-kadang kalau saya lihat dia udah begitu Setiap hari saya lewat dia udah itu Sekali saya kasih palanya doang Saya kasih ke ikan yang lain Soalnya kalau yang bisa makan pala ikan itu cuma dia Cuma sepatu lain ya Lainnya kan nggak mau makan pala lelek Kalau dia makan pala leleknya doang Ini benar-benar platinum Jadi mulutnya rada giring Dari kecil Ketirannya berapa nih bang? Ketirannya berapa? Ketirannya berapa? Ketirannya nggak lebih dari 1-10 kali Ketirannya sekitar 15-20 cm 15-20 cm 20-20 cm Bilih 5 ekor kan lucu tuh Ketir-ketir Masih makan Wah sempet banget Saya kasih makan Saya beli ikan di Padung itu ikan yang makan Seember, secembutin semua Bisa diantriin Makanin dan bagus Tiba-tiba Tiba-tiba Saya pergi ke satu wak kota Seminggu pulang Lalu Kok mudah banget? Saya merasakan pertumbuhannya Lama-lama udah mencempit Dia mulai senggol-senggolang Ketirannya Bukan berantem sih Bikin lampor yang geruk Terus Yang saya pindahin Lampor yang lebih besar Sampai Sebenarnya Akhirnya cuma bisa satu doang Nah tuh yang ini nih Water change-nya Serikat atau gimana? Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak pernah Gak ada Gitu 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 Apa saya salah Ya ך Kadang Bisa ini Bisa dikurangi Berapa persen Hanya Ini Bisa Ikan Masuk Done Masuk Begitukan baru masuk, sudah oleng-oleng, nggak kaleng-kaleng, nggak kuat dengan air tua, terus dengan yang ini nih, yang ini Ini jenis ikan apa nih? Ini cana argus platinum, jadi putih tapi matanya masih normal, kalau yang albino yang mati kemarin Dia, saya beli ukurannya waktu itu sekitar 10-15 cm lah, sekitar segitu 10-15 cm, dia matanya 2 hari sekali, dan ini nggak bisa digabung sama yang lainnya, karena dia tukar nabrak, cuma kayak ngancam gitu sama ikan lain Jadi dia seluruh diri Kalau ada ikan lain, dia langsung gini ya? Iya, musir-usirin, tapi ya sekarang sih kayaknya udah digigit juga, bukan musir karena mulai besar Itu ini suka galak, sama beginiannya suka tuh Wow Sama akhirnya ini waktu kan, jangan marah Hehehe 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 Gak mau ada binatang lain di tanknya dia Iya Sudah, sudah ngambut Ini udah berapa lama ini? Ini udah 6 bulanan kayaknya 6 bulan ya 6 bulan Pertembuhannya udah cepet Cepet deh Sudah cepet pertembuhannya Masih pakannya Kadang-kadang saya kasih ikan emas, tapi lebih banyak lelek Lelek Badang-lelek gitu Badangnya Dengan bunya ini, rasanya gimana gitu kalau ikan ini emang beda banget dengan ikan-ikan yang lain atau gimana? Saya senang, piangannya kan warna putih ya Yang menurut aku ini juga Dibandingkan albino saya lebih suka putih Warnanya benar-benar putih Kalau Gino kan, kadang-kadang yang warna pink gitu Kayak warna sisi Memang Harapan saya ini sebenarnya yang lebih aktif gitu Cuman kan memang sana kan begitu Lebernya sebenarnya Tapi Menyenangkan juga gitu Ehm Tapi memang Kalau bagi saya Kalau gerakannya memang pindahan arwana Ya bergerak gitu Cuman ini juga Sebenarnya saya lihatnya tuh Terus abang juga agresif gitu Iya Ada mainan ya? Iya Diserang tuh sama dia Kaman kita juga pasti digigit lah menurut saya Iya Belum pernah nyobaan Belum pernah Ada yang mau nyobaan Tidak-tidak 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 Saya lupa belinya dari internet Saya lupa sama orang yang mana Karena kan banyak gitu ya Tapi dulu belinya keceh Berapa yang bisa beli ya? Mungkin sekitar 4,5-5 kali ini Tidak-5 kali ini Tidak-5 kali ini Oh sekarang harga item itu berapa saya tidak tahu Ini harga berapa saya sudah tidak tahu lagi Tidak-5 kali ini Hantainya memang premium Hehehe Lalu yang lainnya ada lagi Pak? Ada di situ, paling ini saya diri dari pemerintah juga, tapi saya nama kecil, lagi proses pembesaran, ini apa yang saya lihat? Gua lihat, apa yang saya lihat tadi? Apa itu yang pantufis mati ya? Kalau payahnya mati? Karena punya payahnya ya. Dan lagi-lagi matinya juga karena saya kasih abate. Gua kasih apa? Saya nanti jisik nyamut, wah dari mana saya kena mulai berada, saya kena kerk 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 gitu, mati dia. Ini udah berapa lama ini? Ini belum lama, ini kayaknya 1 bulan setelan. Enggak, enggak tuliskan di ininya, untuk biaranya, masakannya. Saya taruh di sini, karena dia itu kalau kecil suka nabrak-nabrak, suka nabrak-nabrak. Jadi ininya goliatnya cukup luas, ini kayak goliat, apa ya? Ini goliat apa sih? Apa namanya? Goliat tiger fish. Kayak justru sih ada yang pikatus sama satunya lagi, apa ya? Oh, goliat. Oh iya. Ini goliat tiger fish ini, kalau kecil dia penakitnya luar biasa, nabrak-nabrak gitu. Jadi saya kasih yang luas, kendirian, biar dia enggak nabrak. Saya cara kasih makannya, saya kasih ikan mas kecil-kecil, saya buyur aja di sini. Saya tunggu nanti satu minggu, habis gitu. Saya jadi enggak tahu dia makannya sehari berapa ikan. Bawahnya saya kasih udang-udang begini, supaya kalau ada remah-remah kecil, biar ada buku, dia makan. Teman cepat gede juga sih. Teman cepat gede ya? Pati, terus aligator, ataupun kait roman yang biasa. Pasti grownya cepat, ikan yang max-nya besar. Mungkin untuk pengecualian beberapa ikan kayak sturgeon, walaupun max-nya besar. Teman ya? Kayak Oscar, kalau saya lihat Oscar lebih lama tuh. Oscar? Oscar dengan ukuran yang sama, masih makan sama, dibandingkan peacock bus. Peacock bus, lebih cepat besar. Lebih cepat besar ya. Saya enggak tahu, tapi itu kenyataan misalnya begitu. Ukurannya sama, saya cembungin sama-sama kecil, saya kasih makan terus. Tapi peacock itu lebih cepat melar gitu, daripada Oscar. Nah itu juga bang, next size-nya kan peacock bus. Oh, betul ya? Oscar? Oh, Pak, kesan. Bagusannya ya itu. Kalau ini 60 cm, Oscar 30-an kan? Oh iya, betul-betul. Makanya kalau ini, sanat ini kayaknya lumayan. Cukup susah-susah nggak sih? Belum bisa tahu karena masih belum lama kan? Iya, dari kecil ada seolah-olah kayak saya memisahkan dia gitu. Ada rasa itu gitu. Ada rasa itu gitu. Tapi racanya kuas ya, kalau udah besar ya? Karena apa, nggak gina-ginas juga. Gina-ginas juga. Jadi, dari kecil nggak tetepikan gitu, nggak harus bisa dipanggil, apa gitu. Sama ini, saya rasa harga ya. Kadang-kadang, yang kecil sama yang ini tuh harganya jauh. 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 Yang ini bisa dapet dua, yang ini setengahnya nggak dapet. Iya. Kalau ini bukan ada lagi. Ini? Ini pemakan isang. Oh, ada apa ini? Kita lihat. Ini dia, apa? Aduh bisa dapet sih. Itu dia caiman. Ini dia buah. Jadi bunis buaya yang paling kecil. Yang nggak bisa besar. Ini dia. Tapi bikin nggak nih? Ini dia. Yang ada kalau di bawah dari kanak, suka... Suka... Pengamuk ya. Nah, kalau nggak luas, bener. Ya. Jadi ini jenis buaya. Tapi caiman. Dari Amazon. Yang paling kecil. Yang paling kecil. Yang paling besar ya. Yang maksimal besarnya sama ekornya paling sekitar 1 meter mungkin. 1 meter 25. Tapi rata-rata ya 1 meter. Karena tumbuhnya juga lama. Terus... Makannya apa ini? Makannya ikan. Ikan juga ya. Ikan, makan. Ya mungkin tikus kecil juga makan. Mamalia kecil. Biasanya dia galak. Jenis ini biasanya galak. Cuma chef dunia ini yang bisa dipegang. Oh gitu. Dibanding sama... Ini Umeh atau galak ya? Dibanding sama... Kalau caiman apa ini yang suar gini. Dibanding sama buaya muara. Yang kadang-kadang bisa dipegang-pegang. Kalau saya cukup bangga. Kalau saya pegang-pegang. Karena apa? Jarang yang orang bisa... Caimannya... Dijinak. Dijinak seperti ini ya. Yang punya mungkin ada banyak orang punya. Gue punya caiman. Tapi baru gue udah dipegang. Duk-duk-duk. Ini nyerang. Kalau dia nggak, dia masih bisa dipegang. Rumara masih bisa di dalam mulut yang begini. Standar ya. Walaupun tuh ngacam. Tapi paling kan dia nggak gigit secara langsung. Dipegang masih mau. Pernah nggak gigit? Pernah pernah nggak gigit? Pernah pernah nggak gigit. Iya. Jadi... Saya langsung tarik seperti itu. Ya. Dibinya tajam juga ini ya. Ini dapat dari mana? Hehehe. Ehm... Ini saya beli dari orang Surabaya. Ya tentu import. Iya, import. Tapi tadi sama saya di Surabaya. Masih sepanjang ekspor dulu sama badan itu. Oh iya. Nggak lebih dari sejumlah. Ini udah berapa lama ini? Dulu. Nah ini udah... Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun. Tiga tahun saya tiara. Dulu harganya 5 juta. Kalau sekarang... Saya sempat nanya di pet shop. Dini harganya berapa sekitar... Dua puluh sampai dua puluh lima juta. Dua puluh lima. Nanti barangnya ituish. Tapi barangnya itu balap. Kalau yang di sini bisa. Dua puluhnya lebih mahal. Tukurnya juga... Atau actually semuanya. Selanjutnya di.. Sekarang dilepas di.. Lantai gitu. Bisa... Palingnya besar. Bisa kamu lari atau mau begini. Tapi emang hidupnya di... Seperti kayak gini ya... Di air gini ya... air tapi ada tempat buat mingkringnya dia oh iya, mingkringnya ya mingkring atau nangkring sih? nangkring oh nangkring jadi tempat nangkringnya dia itu ada, jadi dia gak terlalu basah bisa di atas gitu saya rasa ini juga perlu diperbesar idealnya 2 meter sih supaya nanti ada pohon-pohonan biar selolak kayak di pinggir-pinggir sungai gitu saya runtarnya ini buat ini tapi itu tadi saya beli seharusnya kan gak ada saya buat taruh itu ya ini besar sih kayaknya saya juga bilang, saya mau beli atau ada pagi cuma mau taruh dimana yaudah paling depan ada ikan Toman, gabus Toman itu boleh beli putih gak sih gabus Toman yang ini Toman iya gabus Toman belinya iseng-iseng kecil-kecil segini-gini beli di pas lagi jalan ini kan lucu juga nih ikan kecil-kecil berapa murah banget saya lupa kayaknya mungkin 1-5 ribu atau 10 ribu iya tapi sekitaran itu kan udah lah saya biar aja saya taruh bareng sama ikan-ikan lain gitu lama-lama dia suka nabrak-nabrak kan dia takut tapi terus nabrak-nabrak terus mulai gede mulai keliatan dia suka gigit gitu iya akhirnya saya pisahin disini terus sempetnya gede disini makannya saya kasih itu doang potongan leleh 3 hari sekali 2-3 hari sekali ini kan size-nya agak beda ini ini pas belinya bareng kan bareng cuman saya perhatikan yang salah makan jadi yang kecil-kecil ini memang ternyata secara psikologi mungkin dia tuh kalau makanan turun itu pasti yang dia ketinggalan terlalu telat ya telat yang kecil itu udah keliatan tuh iya jadi kalau yang udah kenyang dia baru dia dapat makan baru bisa iya iya itu ini kan kalau ikan Toman ini ikan yang gak bisa dipercaya nih hitungannya tapi tercampur sama ikan lain gak? saya campur sama apa ya waktu itu digigit sama dia bentar usah lupa Oscar Oscar digigit sama dia terus dikaki campur kura-kura 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 kakinya sampai boncel iya padahal dia kenalannya penakut ya iya nanteng iya gak rasa ya lah ini kenalannya penakut tuh di tangan kita mau atas itu bolak-balik pada kabur tapi kenalannya dia suka galak iya iya mungkin makin makin gede dia mungkin lebih tenang kali gak gak ketakutan kayak gini ya waktu kecil penakut banget penakut banget ya iya 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 tapi ini termasuk indah ikannya ya ikan Toman ini dari apa warna ininya lumayan bagus ya ya saya lihat yang besarnya bagus banget kalau di sini di tangkapan alam itu warnanya bisa ada keluar warna hija warna birunya warna warna ungu lah warna warna indah cuma gak tau apakah kalau di sini dia bisa seindah itu kalau di captive begini di mataharinya ini kan cuma dapat pendar saja kan tapi gak secara langsung tapi saya lihat yang besarnya memang bagus saya rasa ikan ini kalau di luar negeri juga apresiasinya tinggi sekali cuma karena di sini dibilangkan gabus ikan gabus terus ikan murah kayaknya kayak gak ada prestisnya tapi terserah bodo amat yang penting kita suka kan saya saya bangga juga sama ikan ini makanya saya taruh depan iya dan menurut saya seandainya coba ini datangnya dari alaska atau dari perpasur wah ini karena banyak di indonesia terus jadi bahan ketawan tapi gak apa-apa ini baru kalau ular itu retik retik di sini kan retik itu di luar ini kan apresiasinya hebat iya benar ular terpanjang di dunia ini kan juga jayan termasuk yang jayan dibandingin yang lain-lain karena langsung besar kan ini iya saya ada punya empat juga ini saya matuhin kolom kerpal di berapa kecil sekarang? besar besar ini besar ini cuma saya gak pernah lihat bentuknya warnanya ini gak pernah karena ada kolom kerpal kena matahari langsung berarti nanti kalau udah besar dibawa ke harinya bagus banget tuh warnanya saya gak pernah lihat karena ya takut-takut juga gitu loh kalau gak dimakan dia lempar-lepar dan ini giginya giginya mungkin dia tuh kayak gigit gaji jadi kalau dia makan terus dia di-shaking gitu bisa putus iya 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 kalau 10 tikus itu digantinya 3 ayam ya bang kira-kira iya 10 tikus 3 ayam dan 1 ayam kan harganya sekitar 30 ribu juga tapi bisa mengganti apa 3 tikus 3 tikus gitu oke teman-teman tadi kita banyak ngobrol semuanya tentang ikan disini dengan jul tikar saya bang luki mengambil jul tikar promosi gak? iya iya hahaha jadi memang apa saya sering ini banyak orang mau jual binatang ke saya itu banyak pet shop itu dimana banyak cuma saya ingin mengutamakan apa hubungan ada chemistry jadi jadi bukan cuma sekedar cash and carry beli dan sudah selesai saya mau apa rata-rata seller ataupun orang yang jual binatangnya ada komunikasi lebih baik dan apalagi knowledge nya bagus nah jul tikar ini enak tuh jadi setelah misalnya kirim barang kita masih bisa chat masih bisa ngobrol artinya layanan kurna jual itu lebih penting bahkan ada beberapa kali juga ada yang mungkin kesalahan saya atau kesalahan aku tapi pikir udah masih diganti gitu hal yang seperti itu walaupun kecil bagi saya value apa nominalnya tapi value nya tinggi sekali iya atau kalau misalnya kayak oke nanti aku nyamuk mas ke situ maksudnya bisa aja suruh orang untuk lakukan tapi ketika seorang seller mau datang dan melakukan service purna jual itu nilainya tinggi sekali tidak bisa dinilai dengan uang jadi vicar ini sangat recommended kalau teman-teman perlu mungkin apa ikan atau apa atau reptil bisa datang di instagram nya di instagram nya Ocean Predator Ocean Predator di sini ada ada WA nya ya WA nya 08 triple 2 037 8501 terus paling paling sering sih jual beli di tokopedia sama di instagram nah terus terimakasih banget tadi udah dijelasin sama bang luki kebetulan bang luki ini nyambung banget seleranya itu ikan dan reptil itu yang eksotis kebetulan kan saya jual lumayan banyak jenisnya yang eksotis itu peminatnya justru gak terlalu banyak sih karena beberapa pemeliharaannya agak susah agak butuh efok lebih terus ee beberapa ee settingannya itu biayanya itu lumayan maintenance maintenance nya itu lumayan bentuk apa ikan dan reptil eksotis atau emang ee jumlah jumlah stoknya sendiri sedikit jadi ee cuman beberapa beberapa yang minat itu buat beli ee apa ikan dan reptil eksotis udah sama-sama suka begandang hahaha kita kalau saya ngobrol sama waktu itu sampai jam 3 sampai hampir suguh sampai besoknya kalau mau ketemu oke mas kita nanti maksimal sampai jam 2 ya gitu loh tapi mas dateng sampai jam 3 lagi dia pulang ngobrol dan pengetang kalau orang itu jadi layanan purna jual itu penting bukan cuma segedar harga lebih murah banyak ya yang jual lebih murah bisa aja kalau orang jual lebih murah tapi ee tercuma kalau kita habis beli terus sudah putus suguh kan kita kehilangan informasi lebih lanjut atau saran-saran kan saya sering nanya saya kalau pera ini mendingan ini atau ini nanti Fikar kasih tau mendingan ini mas karena ini karena ini karena itu gitu jadi enak lah semisinya seperti itu saya rasa bagus dibangun oleh antara pembeli dan penjual dan gitu jadi bukan cuma segedar jual beli selesai tapi ada apa kelanjutannya dan kita sama-sama disusit tentang gimana cara melestarikan biasanya seperti itu kan ya bener oke terima kasih bang Ukih sudah menerima kami dari SA Vlog untuk review disini semudah-mudahan apa yang kita tampilkan itu bermantap buat teman-teman dan teman-teman yang berminat dengan ikan-ikan atau reptil bisa hubungi kalau cari jual bisa nggak buat reptil buat reptil bisa kan saya udah nggak susah untuk nambah akuarium lagi misalnya bisa nambah dua akuarium lagi tapi buat ikan yang lain saya rasa itu kariba itu kan hanya sedikit orang yang minat orang-orang tertentu jadi saya pengen jual setengahnya setengahnya karena karena kepenuhan saya mau tambah akuarium mungkin buat yang ini kan jadi kalau misalnya ada yang minat bisa nanti hubungi ke Ocean Predator siapa tahu mau lihat barangnya atau apa untuk harga lebih lanjut bisa dinegoin lah sama Fikar nanti buat teman-teman yang berminat dengan tiranha kariba bisa hubungi Ocean Predator dengan Dul Fikar nanti nego harga apa-apa kalau minat sama saya juga boleh nanti bisa siapa tahu namanya Duda kan setiap kesempatan kalau mencari-cari kesempatan yang mau cari-cari tujuan dulu aku bisa oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan komen subscribe buat teman-teman yang belum subscribe oke salam sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax